Hai ini sambal cincalo nya tadi itu sudah matang seperti ini ya sambal cincalo itu cincalo itu salah satu makanan khas dari Kalimantan seperti ini ini dari udang ya dari udangnya di fermentasikan atau diawetkan menggunakan garam ini akan kita coba dengan nasi hangat seperti ini pakai sendok ya habis sedikit aja seperti ini lalu kita coba dengan nasi hangat dengan tangan kosong ya jadi mantap pokoknya kita coba rasanya mantap memang ciri khas dari sambal cincalo itu adalah cincalo nya itu asin ini salah satu makanan khas dari Kalimantan yang paling enak menurut saya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe tekan tombol lonceng notifikasinya like comment dan share selamat menonton video ini semoga bermanfaat lanjut makan kali ini saya masak sambal cincalo cincalo ya bahan yang saya gunakan ini adalah cincalo cincalo ini sebenarnya udang yang diawetkan di fermentasi ya basah ini salah satu makanan khas dari Kalimantan aja udang udang-udang udang yang kecil itu ini asin biasanya di asin karena menggunakan garam Ini dikirim dari Kalimantan namanya cincalo atau cucalo lalu bumbu yang saya gunakan sepuluh siung bawang merah 10間 bawang putih cabai rawit saya gunakan agak banyak kayak ini yang saya ingin agak pedas akhirnya lalu ada empat batang serai belimbulu saya gunakan 15 buah lalu ada gula pasir saya gunakan secukupnya lalu bumbu kaldu saya gunakan secukupnya oke nanti kita lihat proses pembuatan sambal cincalo atau cincalo ini ya ini salah satu makanan khas dari Kalimantan khususnya dari Kalimantan Barat bumbu-bumbu untuk sambal cincalo nya ini atau cincalo nya ini ya saya iris semua ya saya iris tipis-tipis ini bawang putihnya saya iris tipis-tipis saja buang merahnya juga kita iris tipis-tipis ini saya iris tipis-tipis saja sebenarnya bisa juga diulek tapi ya saya lebih senang diiris seperti ini ini bumbu untuk sambal cincalo nya serai nya juga kita iris tipis-tipis ya kita hanya ambil bagian yang putihnya ini saja cabai rawitnya juga kita iris tipis-tipis ya ini emang cabai rawitnya masih muda ya nggak punya cabai karena cabai di pasar mahal ya saya gunakan cabai yang ada dari kebun aja lalu yang terakhir belimbing buluhnya kita iris juga bisa iris agak menyerong gini ya sekarang saya akan tumis bumbu untuk sambal cincalo nya ya ini bawang merah bawang putihnya dan juga serai dan ini kita tumis sampai harum aja bawang merah kita masukan kiri langsirai ini kita masukan kiri langsirai ini lalu kita masukkan juga irisan cabainya ya sampai matang lalu ini karena bumbunya sudah saya tumis dan sudah harum saya masukkan cincaloknya ya ini udangnya ya berikutnya kita masukkan bumbu kaldu ya bumbu kaldu dan juga sedikit gula pasir ini kita tidak kasih garam karena cincaloknya cincalok udangnya itu emang tidak asin ya karena dia diawetkan menggunakan garam biasanya menggunakan garam yang cukup banyak karena agak asin ini mantap sudah ini ini bagian terakhirnya kita masukkan irisan bulimbing bulunya kita tunggu sampai bulimbing bulunya layu kita masukkan kalau sudah matang ini cuma ini kurang pedas ya cabai tidak ada, cabai ralik yang merah juga tidak ada memang kurang pedas kurang pedas lah tapi tidak apa-apa lah nanti bisa tambahkan cabai kalau dipangaskan lagi bisa tambahkan cabai ini warnanya bulimbing bulunya sudah berubah seperti ini oke ini sambal cincaloknya sudah matang ya cincalok udang ini merupakan salah satu makanan khas dari Kalimantan terutama Kalimantan Barat kalau kami di kampung biasa ya makan ini kalau sudah tidak ada sama sekali cincalok di Kalimantan Barat kan orang kenalnya orang Dayak karena sebenarnya yang makan cincalok ini bukan hanya orang Dayak di sana juga orang Melayu orang Cina juga makan ini salah satu makanan pokoknya ini salah satu makanan khas dari Kalimantan lah nggak bisa katakan ini makanan khas orang Dayak kalau pekasam ikan bisa jadi salah satu makanan khas orang Dayak tapi ini kalau cincalok itu suku-suku lain juga mengkonsumsinya ya mereka yang tinggal di Kalimantan oke ini sudah matang kita matikan kompornya ini sambal cincaloknya sudah matang seperti ini ya ini salah satu makanan khas dari Kalimantan terutama Kalimantan Barat bahannya itu dari udang udang yang diawekkan di fermentasi ya dengan garam tinggi dan ini asin biasanya terima kasih sudah menonton video ini bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe tekan tombol lonceng notifikasinya like komen dan share sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai bertemu pada video-video berikutnya selamat menonton video ini sampai bertemu di video selanjutnya sampai bertemu di video selanjutnya ini adalah makanan yang paling enak kalau menurut saya ini makanan khas dari Kalimantan selamat menikmati